Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Guru Guru Motovlog nah kali ini kawan-kawan kita akan mereview motor Fiction NVA ini modif simple sekali ya modif simple tapi kelihatannya kelihatan lebih keren ya lebih keren lebih gagah intinya ya nah modif ini itu cuma 5 juta 5 juta bisa sudah sebagus ini ya kali ini kita review ini motor dari orang Solo Diki Yoga ya ini ya nah ini kita mulai dari depan dulu nah untuk bagian depan ini pakenya itu sepion tomok ya ini ya harganya ini Rp100.000 kemudian untuk set ini pengegasan ini ini pakai punya saber harganya itu Rp350.000 kemudian stangnya stangnya ini pakai MT25 jadi tampilannya itu seperti ini ya ini ketika di kendara ini ini nyaman ya ini nyaman ya jadi enggak enggak nunduk banget kemudian sepetnya ini pakai RGB ya racing boy ini harganya Rp60.000 cuma Rp60.000 nah dan untuk tankingnya ini masih standar ini sayapnya juga masih standar kita ke depan dulu nah ini harganya lupa ini kalau lampu sendnya ini running ya jadi ketika dinyalain kita coba dulu jadi model lampu sendnya itu seperti ini depan depan belakang ini sama kemudian untuk yang depan ini agar tampilan headlinenya itu lebih bagus ini kita buat dibuat diberi ini ya cover headlamp ini ini harganya cuma Rp50.000 asal kalian bisa menawarnya dengan baik jadi tampilannya itu nah kelihatannya seperti ini ya lebih terlihat gagah ya ibaratnya ya nah untuk ininya ini cuma di sticker ya tapi bagus ya ini ya membuat tampilan lebih bagus lagi kemudian untuk spagor depan ini masih ori balok depan masih ori yang bagian depan itu saja kemudian ke belakang nah ini pakenya ini underbone nuwi ya ini apabila diselah ini mentok jadi ini gak bisa jadi ini mentok ya nah itu kemudian bagian kenalpot ya ini ya ini pakai kenalpot tritek triteknya ini yang ronin ya nah jadi bentuknya itu seperti ini nah ini kenalpot ronin untuk shifternya nah ini ya untuk shifternya itu diletakkan disini sih nanti kita coba hasilnya kemudian bagian belakang nah ini ya yang saya suka sparkboardnya pakai shifter ini 350 ribu harganya jadi yang ini jadi sebelum ganti sparkboard ini harus ganti ini ini pakai undertale dulu ini undertale nemo ya undertale ini tangannya sakit enggak ya kawan-kawan ya Allah ini gak anggu kabe ini ganti undertale dulu baru baru bisa pasang sparkboard belakangnya nah ini nanti brakeletnya ini dibuat yang baru dibuat yang baru nanti kita buka itu kemudian untuk arm ya ini untuk arm ini paketnya R15 V3 nah ini muat ban sampai 180 180 kurang 180 itu masih muat ya ini jadi untuk tampilannya bagian arm ini lebih rapi eh bukan lebih rapi ini lebih besar dan ini ketika dipasang itu harus dibenggang ya ibaratnya ya nah kemudian ininya dipindah di sini tempat minyak remnya nah itu ya jadi kalau pakai V3 itu gak bisa PNP yang bagian sini di bosnya itu harus ada ubahan sedikit ya di apa ya namanya dikepras lah dikerindol nah itu ini tampilan dari sebelah kiri tampilan di sebelah kiri mas bentar mas kamu gak tahu nah ini ini harus dipenggang kalau gak ini mentok soalnya ini lebih besar daripada punya R15 tuh kemudian untuk velg masih ori nah ini kita cek brakeletnya yang belakang nah ini brakeletnya ya ini brakeletnya pokoknya begini ini gak kelihatan soalnya jadi ini ya dibuatkan dari sini kemudian sampai sini nah ini pokoknya ketutup kabel inilah nanti tanya aja sama yang punya pokoknya harus dibuatkan brakelet dulu nah ini kita coba kenalpotnya nah tadi ini kenalpotnya itu bisa 3 suara yang mode racing seperti ini nah ini gak bisa keras karena ini di tempat keramean kemudian kita coba nah ini yang street streetnya seperti ini untuk yang standar nah ini wah ini lebih halus dari yang jibi spartan sepertinya saya pakai yang jibi spartan tapi bagus yang ini kayaknya ya nah jadi itu kawan-kawan nah ini bagian standar yang terakhir ini ya bagian standar nah ini ini itu harus di ganjel dibuatkan brakelet untuk ganjel ini ya nah ini soalnya kalau gak nanti standarnya itu mentok nah seperti itu ya ini sepertinya sudah ditinggikan sedikit motornya mungkin sampai sampai sini dulu kawan-kawan untuk reviewnya jika nanti ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya terima kasih sampai bertemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati